Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik bersama saya Tafik Nobo dan waktunya kita ngomongin iPhone Yes, lo gak salah denger, jadi kita hari ini bakal ngomongin iPhone dan sebenernya lebih kayak iPhone second sih karena kalau kita ngomongin iPhone baru panduan buat beli iPhone di tahun 2019 itu cukup dengan 3 kata XS Max, XS XR That was it Tapi keadaan bakal jadi lebih seru kalau misalkan emang lo lagi pengen beli iPhone second di tahun 2019 Although gue kayaknya cenderung lebih berat ke iPhone XR kayaknya lebih seru Harganya mahal Dan emang disini gue pengen ngomongin tentang lo yang pengen beli iPhone lawas tanda kutip jadi iPhone 7 ke bawah Kalau pertanyaan lo gimana dengan iPhone 8, iPhone 8 Plus atau mungkin iPhone X di antara 3 model itu menurut gue gak ada yang salah Kalau lo suka dengan petualangan yang baru menggunakan iOS berarti lo mungkin mau menggunakan yang namanya iPhone X Karena emang swipe gesture dan semua segala macemnya itu pengalaman yang berbeda And by the way, pengalaman gue pakai iPhone X itu baterainya hemat di antara iPhone yang lain I don't know why, tapi dia bisa hemat tiba-tiba Good point for iPhone X Kalau lo pengen punya iPhone yang agak lebar tapi harganya tidak semahal iPhone X berarti iPhone 8 Plus adalah pilihan lo Kalau pengen punya iPhone yang agak baruan tapi harganya terjangkau berarti mungkin di iPhone 8 Karena emang harganya untuk second 64GB as in per 2 day gue bikin video ada di angka sekitar 8,1 X International Lumayan kan? Gak terlalu mahal Tapi cukup nguras dompet Ya mahal dong Nah buat lo yang pengen beli iPhone 7 ke bawah Gue akan ngasih cap Paling bawahnya itu adalah iPhone 6 Jadi untuk iPhone 5S ke bawah Gue gak akan terlalu omongin Kenapa? Karena sudah terlalu out of date Tapi by any means Honorary mention Kalau emang misalkan lo pengen beli iPhone 5S Silahkan Karena emang iOS 12 ini membuat iPhone 5S bisa bekerja lebih baik Tapi saran gue adalah Kalau lo bisa nabung Tabunglah sedikit Karena emang iPhone 6 Itu adalah seminim-minimnya kenyamanan menggunakan iPhone Di tahun 2019 Jadi sekarang kita tinggal ketemu 7 pilihan iPhone 7, iPhone 7 Plus Terus juga ada iPhone 6S, 6S Plus iPhone SA, iPhone 6 Plus dan juga iPhone 6 Biar membuat perkara lebih gampang Seri Plus dan juga seri yang biasanya bakal gue satuin Kita sebut aja iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6 dan juga iPhone SA Pertanyaannya diantara 4 tipe iPhone ini Mana yang sebaiknya lo beli di akhir tahun 2018 menuju 2019? Buat gue jawabannya paling simple itu adalah lo harus melihat 3 faktor Yang pertama faktor kebutuhan Yang kedua faktor keinginan Yap, gue mempertimbangkan faktor keinginan Karena kalau enggak mungkin kita enggak ganti handphone sampai sekarang Dan yang terakhir adalah faktor uang Ini adalah faktor yang paling krusial Kalau kebutuhan lo adalah iPhone yang cukup ngebut untuk dipakai main game Misalkan gue akan menyarankan lo untuk beralih ke iPhone 7 Atau lebih bagus iPhone 7 Plus Kenapa? Karena emang secara performa Di antara 4 iPhone yang sudah cukup lawas ini Adalah ya iPhone 7 yang paling kuat Bahkan untuk chipsetnya Yaitu A10 Fusion masih dipakai di iPad keluaran terbaru di tahun 2018 Dan kalau pertanyaan lo adalah apakah iPhone 7 masih bisa dipakai sampai 2 tahun lagi di tahun 2020 Jawaban gue cukup simple iPhone 6 itu kan keluar tahun 2014 Dan sampai sekarang dia masih dipakai Jadi jawabannya adalah Kalau ngomongin masalah bisa apa enggak, bisa Tapi kalau ngomongin masalah kenyamanan Gue bener-bener enggak bisa jawab Karena ngelihat nanti gimana perkembangan dari si iOS sendiri Apakah si iOS ini akan membantu iPhone kita berjalan dengan lancar Atau zonk seperti iOS 11 kemarin yang bikin handphone-handphone lama Jadinya lumayan keribetan Nah itu tadi adalah pertimbangan pertama Dimana kalau kita mempertimbangkan kebutuhan handphone yang ngebut Cuman kalau misalkan kebutuhan lo adalah Sesimpel gue pengen pakai iOS Dengan kondisi yang cukup nyaman Berarti pilihannya jatuh antara iPhone 6s atau iPhone SE Kenapa kedua tipe itu? Karena memang secara chipset Dua-duanya menggunakan Apple A9 Dan sudah cukup untuk mengoperasikan iOS 12 Berikutnya kita akan ngomongin masalah budget Kalau misalkan budget lo agak sempit Itu ada di sekitaran angka 2,5 Lo masih bisa ngedapetin iPhone Tapi memang cukup limited Yaitu iPhone 6 Dan kalau lo rela untuk menambah 100 ribu 2,6 juta rupiah Lo bisa ngedapetin iPhone SE 64GB Bisa? Bisa jawabannya Versi Jepang? Tapi bisa Dan kalau budget lo itu sampai dengan 3 jutaan Gue menyarankan lo untuk melihat iPhone 6s Dia ada di angka sekitaran 3,6 sampai 3,8 Untuk varian 64GB Dan gue menyarankan lo untuk melupakan iPhone 6 Plus Walaupun memang iPhone 6 Plus ini bisa dibilang menarik Karena ukurannya besar dan layarnya besar Tapi secara performa tetap masih di bawah iPhone 6s Dan yang paling utama dia punya band gate Dimana iPhone 6 ini cukup gampang bengkok Walaupun hanya ditaruh di kantong saja Lalu gimana kalau gue punya budget 4 jutaan? Kita ngomongin 4 jutaan yang gimana dulu nih Karena kalau lo pengen beli iPhone 6s Plus 4 jutaannya pun juga 4 juta agak gemuk Di atas 4,5 Sementara kalau lo pengen beli iPhone 7 iPhone 7 is actually ada di harga 4 jutaan Dan agak-agak mirip sama iPhone 6s Plus Yaitu 4,7 untuk varian 32GB Pertanyaannya sekarang adalah Kalau di bulan Desember 2018 Gue nemu iPhone 7 dengan harga 4,5 Gimana Fik? Bisa? Bisa banget Tapi tolong cek lagi barangnya Karena bisa jadi yang terjadi adalah Itu barang yang sudah di-refurbish Atau sudah ada pergantian spare part sebelumnya Even lo bisa ngedapetin iPhone 7 Seharga 3 jutaan Tapi biasanya fingerprintnya udah rusak Jadi nge-recap sedikit Kalau misalkan emang lo punya uang 4 jutaan Dan 4 jutaan ini agak besar di atas 4,5 Gue menyarankan lo untuk membeli iPhone 7 Instead of 6s Plus Walaupun emang 6s Plus menarik Karena masih punya headphone jack Terus juga performanya masih oke But let's go with the more future proof Yaitu iPhone 7 Yang udah lebih baru secara generasinya Dan kalau lo pengen beli iPhone 7 Plus Gue menyarankan lo untuk membeli yang hanya 32GB aja Karena as in per today Tanggal 8 Desember gue bikin video ini Untuk iPhone 7 Plus 32GB Itu ada di harga 6,5 juta Masih masuk akal Sementara kalau lo mau beli yang di atasnya 128GB Saran gue mendingan lo nabung sedikit lagi Karena lo bisa beli iPhone 8 64GB Di harga 8,1 And that was the video for today Semoga lo lumayan terinformasikan Untuk masalah iPhone Dan juga masalah harga-harganya Di akhir tahun 2018 Dan semoga dapat sedikit pencerahan Mana yang mau dibeli Gue tau banget yang gue bahas Untuk kali ini Lumayan banyak dari sisi harga Instead of fungsi Karena kalau masalah fungsi Kayaknya gue akan tunggu Tahun 2019 dulu Untuk masuk Baru kita bahas lebih lanjut Tapi kalau buat sekarang Pertimbangannya masih harga dulu aja sih Karena ya Banyak harga-harga yang menggoda Anyway Boleh kali tinggalin komentar lo Di kolom komentar Karena gue mau tau Kira-kira iPhone mana yang akhirnya Akan lo pinang Di akhir tahun 2018 Dan jangan lupa like video ini Kalau emang lo suka Dengan konten yang seperti ini Simple, padet Dan gue belum ngedit video ini sih Tapi kemungkinan Akan lebih banyak muka gue Dibandingin gambar handphone-nya Dan kalau lo gak suka Sama video yang seperti ini Please do dislike Dan kasih tau Fik, gue gak suka kebanyakan muke lo And please do Hit that subscribe button And turn on notification Buat sekarang Taufik Nobacabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadul